Kornia Diesel OP Masih di semangat Agususan Semoga semua tetap semangat Baik Kali ini saya akan melakukan service Yaitu tepatnya di desa Daerah Karanggawang Belabat ya Itu traktor G1000 mempunyai keluhan Yaitu Katanya tenaganya hilang Baik Mari kita menuju ke sana Dan kita akan membawa Si roda tiga ya Karena nanti akan evakuasi Evakuasi diesel Di desa daerah Mbojong Untuk dibawa pulang Yuk kita jalan-jalan Tentunya masih bersama Channel Youtube Kornia Diesel Magelang Menyapa Baik sahabat Ini sudah sampai lokasi Adalah tepatnya di dusun Karanggawang ya Masih ikut kecamatan Mungkit ya Traktornya ini sahabat Kita cek ya Baik sahabat semua Ini adalah Traktornya ya G1000 model lama Kemudian Menggunakan Dieselnya adalah Kubota RD Lama RD85 Superpower Ini Katanya keluhannya Tidak rusuh Setelah Saya cek Di sini Pertama Kita cek sebelah sini ya Kita Biasa Kita cek Bagian sebelah Dek samping Ini Masih bersih ya Dalam arti Kotor Tapi masih bersih Belum Belum sampai keluar Oli banyak Sampai ke daerah sini Nah Ini Ini bisa Indikasinya bahwa ring piston Piston ya Dan juga buringnya Ini masih Masih bisa dipakai Dalam arti Belum terlalu bermasalah ya Kemudian Saringan solar Ini Meskipun Hidam Tapi ini bersih Dalam arti Tidak ada air ya Nah Ini Berarti Saringan solar Kesini juga Lancar Tidak masalah ya Kemudian Tutup solar Kita cek Tutup solarnya Tutup solarnya Karetnya Masih bisa Bergerak Bebas Ya Bila ini Masih Bisa bergerak Bebas Itu berarti Saluran udara Atau lubang Yang ada Di balik Karet ini Biasanya Masih Bagus Masih bisa Keluar angin ya Karena Kalau ini terlalu rapat Karetnya Dan tidak bisa Berputar Seperti ini Ini juga Menyebabkan Tenaga Hilang Baik Ini sudah Kita cek Oke Kemudian Kita cek Yang lainnya Sahabat Kita cek Kompresinya Ini Kompresinya Kita cek Masih Mentul Masih Mentul Ini berarti Klepnya Masih rapat Harusnya Rosoh Kenapa Kok tidak Rosoh Tadi Dari sana Tidak ada Tanda-tanda Kalau ring pistonnya Tidak bermasalah Saringan solar Juga sudah Kita cek Sepertinya Tidak bermasalah Tidak bermasalah Tutupnya Juga sudah Kita cek Karetnya Masih Berputar Berarti Tidak bermasalah Kemudian Kompresinya Klepnya Juga Rodakilanya Masih Mantul Itu berarti Klepnya Masih rapat Berarti Tidak bermasalah Nah Kenapa Kok tidak Rosoh Baik Kita analisa Pulinya Sahabat Pertama Pertama Kita analisa Pulih Diesel Nah Ini Pulih Diesel Yang pertama Di dasar Daripada Pulih Pulih Diesel Ini Catnya Sudah Hilang Ini Sudah Meling Meling Ini Sudah Meling Meling Ini Sudah Meling Meling Kalau Yang ini Buat String Darat Catnya Masih Karena Jarang Buat Kerja Paling Cuma Buat Kerja Di Jalan Saja Jadi Tentunya Awet Baik Sahabat Ciri Ciri Puli Traktor Yang Sudah Saatnya Minta Ganti Atau Sudah Saatnya Minta Jajan Harusnya Diganti Ini Catnya Hilang Cat Pada Dasar Bagian Dasar Ini Sudah Hilang Tidak Seperti Ini Kalau Ini Masih Bagus Belum Hilang Berarti Masih Oke Tapi Yang Sini Catnya Sudah Hilang Sini Sudah Hilang Jadi Sudah Meling Meling Bisa Buat Untuk Ngilo Kemudian Sudut Daripada Puli Di Kiri Kanan Ini Yang Ini Merupakan Jalannya Fibel Tempatnya Fibel Ini Sudah Aus Sudah Aus Sudah Aus Kalau Ini Sudutnya Masih Bisa Kita Lihat Sudutnya Masih Ada Sudut Kesana Membentuk V Kalau Ini Sudah Membentuk Huruf U Nah Di sini Bisa Kelihatan Nah Ini Sudah Sudah Membentuk Huruf U Kalau Ini Masih Membentuk Huruf V Berarti Ini Masih Bagus Bagusnya Harusnya Seperti Ini Karena Ini Sudah Membentuk Huruf U Nah Ini Nanti Akan Kita Ganti Kalau Tidak Diganti Ini Menyebabkan Slip Artinya Apa Diesel Itu Tetap Muter Tapi Tidak Mampu Menggerakkan Daripada Traktor Puli Yang Di Belakang Baik Mudah-mudahan Ini Bisa Mengerti Sampai Di Sini Kemudian Kita Cari Lagi Penyebab Yang Lain Kenapa Kok Tidak Rusok Ini Yang Jelas Ini Pertama Penyebabnya Ini Yang Jelas Kelihatan Kemudian Yang Kedua Kita Cek Daripada Pulih Bagian Belakang Ya Main Pulih Bagian Belakang Itu Seperti Apa Yuk Kita Cek Bareng-bareng Ini Harapannya Bisa Menjadi Tambah Pengetahuan Tambah Wawasan Ya Karena Apa Mesin Tidak Rusok Itu Banyak Faktor Sahabat Kok Mesin Kurang Rusok Kenapa Ya Mas Nah Itu Banyak Faktor Jadi Harus Usianya Berapa Kondisinya Bagaimana Pemakaiannya Ya Makanya Setiap Service Keluan Sama Tapi Yang Diganti Kadang Lain-lain Baik Sahabat Kita Review Daripada Pulit Pulitraktor Pulitraktor Itu Sama Kasusnya Ini Sama Dengan Pulit Diesel Cetnya Sudah Hilang Cetnya Sudah Hilang Nah Ini Otomatis Akan Slip Sahabat Akan Slip Ini Harusnya Karena Apa Jalannya Sudah Tidak Ada Jalannya Sudah Tidak Ada Nanti Kurang Tenaga Jadi Traktor Ini Tidak Mampu Mengangkat Roda Besinya Karena Cuma Selep Disini Dan Juga Menyebabkan Fibel Boros Atau Karetnya Itu Menjadi Boros Atau Linden Jadi Boros Tergantung Tiap Daerah Kadang Menamakan Fibel Itu Macem Macem Jadi Ini Sudah Membentuk U Kita Lihat Dari Sini Ya Ini Urupnya Sudah Membentuk Urup U Tapi Tidak Urup V Sahabat Ya Nah Ini Kayak Angka U Ya Ya Baik Sahabat Ini Nanti Akan Kita Ganti Ya Kita Ganti Yang Baru Nanti Akan Kita Review Bagian Puli Yang Baru Seperti Apa Ya Harap Apa Bisa Menjadi Sekali Lagi Bisa Menjadi Wawasan Baik Ini Tak Copotnya Dulu Ada Pun Cara Nyopot Ini Tidak Perlu Sampaikan Disini Karena Di Video Saya Sebelumnya Sudah Ada Silahkan Buka Di Playlist Youtubenya Agar Tidak Apa Kesulitan Karena Videonya Banyak Baik 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 Akan Saya Copot Daripada Puli Traktor Yang Sudah Awos Juga Ini Biringnya Juga Akan Kita Ganti Sahabat Karena Sudah Gocak Nanti Ini Juga Bisa Menimbulkan Suara Berisik Oke Saya Copot Dulu Baik Sahabat Semua Itu Tadi Ya Pulinya Sudah Kita Ganti Bisa Kita Lihat Ini Tadi Yang Puli Yang Apa Bekasnya Tadi Sudah Kita Review Dan Sekarang Kita Review Puli Yang Baru Ya Baik Puli Diesel Ini Sudah Kita Ganti Yang Baru Ini Yang Baru Posisinya Seperti Ini Masih Membentuk Huruf V Nah Jadi Ini Kalau Membentuk Huruf V Ini Berarti Sesuai Dengan Pada Vibel Maka Akan Menyebabkan Vibel Itu Jadi Kuat Menahan Di Sini Ya Baik Kemudian Yang Puli Belakangnya Ini Sudah Seperti Ini Kita Ganti Yang Asli Dan Posisinya Masih V Nah Mudah Mudah Sedikit Pengetahuan Ini Bisa Menjadikan Manfaat Untuk Sahabat Semua Ya Terutama Traktor Mania Yang Seluruh Indonesia Dan Ini Vibel Kipas Juga Sudah Kita Ganti Sekalian Supaya Tentunya Kerjanya Lebih Yakin Mungkin Itu Sahabat Tidak 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 Rosoh Setelah Kita Cek Kondisi Mesin Seperti Tadi Kemungkinan Mesin Masih Oke Dan Bermasalah Cuma Di Bagian Puli Diesel Dan Puli Traktor Baik Baik Sahabat Semua Itu Tadi Traktor Sudah Dibereskan Mas Mas Sahyor Rumah Karanggawang Pokoknya Perawatannya Sepertu Yang penting Olinya Dijogol Ganti Tertip Banyu Radiator Ganti Sat Terus Filter Udara Dikasih Oli Mudah Mudah Awet Lantar Baik Sahabat Mungkin Satu Kopkan Dulu Perjalanan Servis Kurnia Diesel Kali Ini Dan Ikuti Terus Servis Selanjutnya Tentunya Di tempat Yang Berbeda Dengan Harapan Pengalaman Yang Berbeda Seakhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kurnia Diesel OP Helal 2 2 4 5 6 5 12 15 12 16